Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada mahasiswa baru Teknik Pertanian Unsud tahun 2020 Perkenalkan nama saya Kiki Uleanto Teknik Pertanian Unsud Angkatan 2006 Selamat datang di kampus Unsud Di program teknik pertanian Semoga apa yang dicita-citakan Dapat terwujud bersama teknik pertanian Unsud Salam hormat juga kepada dosen-dosen saya Semoga sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi semuanya Salam sejahtera bagi kita semua Teman-teman perkenalkan nama saya Cisna Nopaharsela Saya TFP 2011 dan saya lulus tahun 2015 Setelah saya lulus kuliah Saya sempat bekerja di beberapa perusahaan swasta di Cirebon Selama 4 tahun Sampai akhirnya sekarang saya memutuskan Untuk menjadi pengusaha hidroponik Nah, kenapa saya mau jadi pengusaha hidroponik? Karena pada saat saya penelitian Saya mengambil penelitian tentang hidroponik Seperti itu teman-teman Saya terinspirasi dari salah satu dosen Yang akhirnya sempat terpikir bagi saya Menjadi karyawan itu tidaklah enak gitu ya Jadi saya memutuskan untuk menjadi pengusaha hidroponik Dan saat ini kegiatan saya hanya membantu pemerintah Dalam memperkuat ketahanan pangan nasional Jadi buat adik-adik yang sekarang masuk di jurusan TFP Jangan berpikir hati Karena sesungguhnya kamu adalah salah pengusaha petani masa depan Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan sama saya Genara TFP Saya ambil penyakit pertanyaan Pusut 2012 Saat ini saya berpikir di Kota Masyarakat Indonesia di Jakarta Yang pertama Saya ucapkan terima kasih Pada Pak Nudia yang sudah Pempercayakan kepada Kota Masyarakat Indonesia Yang kedua Saya ingin mengucapkan selamat Masyarakat teman-teman semua yang sudah diterima Di program penyakit pertanyaan Dan yang ketiga Mungkin yang terakhir juga Akan saya sampaikan Semangat teman-teman Karena teman-teman sekalian Semua sudah Mulai bulan Ekan tanggung jawab dari keluarga Atau orang tua Dan teman-teman semua Dan jangan sampai Ini terbina Langsung dikusuk Karena Penyakit pertanyaan Kepulangan teman-teman itu Terutama terhadap Pribadi Pribadi teman-teman sendiri Memangkan teman-teman sendiri Bukan dari alamat Semangat teman-teman Berada di urusan Mungkin itu saja Kedua saya Terima kasih Selamat pagi Semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mengucapkan Selamat datang kepada Para mahasiswa baru Kampus Universitas Central Suriman Fakultas Pertanian Program Studi Teknik Pertanian Perkenalkan Nama saya Anton Hidayat Saya lahir di Majalengka 15 Agustus tahun 1994 Usia saya sekarang 26 tahun Dan saya merupakan alumni dari Teknik Pertanian Angkatan 2012 Saat ini Saya bekerja sebagai asisten agronomi Atau asisten perkebunan kelapa sawit Di salah satu perkebunan kelapa sawit PT Sinarmas Agribusiness Resources and Technology Di Provinsi Riau Adalah hal yang membahagiakan bagi saya Dapat menceritakan kehidupan saya Dan berbagi pengalaman Selama masa studi dan Pasca studi Atau saat saya bekerja sekarang Baik ya Di sini saya akan bercerita Mengenai alasan saya Memilih teknik pertanian pada saat itu Yang pertama Saya sangat menyukai pertanian Dan yang kedua Saya yakin kalau anak teknik itu pasti keren Dan yang ketiga Saya percaya bahwa teknologi adalah masa depan Dan semua hal itu terbukti Setelah saya lulus dan saat saya bekerja sekarang Saya akan tarik mundur lagi ke belakang Pada saat saya resmi menjadi mahasiswa teknik pertanian Saya belum tahu apa saja yang akan saya belajari Dan akan menjadi apa saya selalu lulus nanti Akan tetapi Seiring berjalannya waktu Dan mengalami proses belajar-mengajar Ditunjang dengan fasilitas yang sangat baik Dan dosen-dosen yang hebat Membuat kawasan saya semakin terbuka Dan saya tahu akan menjadi apa saya selalu Pesan saya kepada para mahasiswa baru teknik pertanian untuk 2020 Uang pekerja dan usaha setelah lulus nanti Itu sangat sangat lebar Salah sebetulnya di industri kelapa sawit Karena di industri kelapa sawit Yang beberapa pekerjaan yang masih mempunyai Terbukti profesional Itu lebih tepat dan menyebutkan Usaha dari teknik pertanian Itu saja yang dapat saya bagi kepada rekan-rekan semua Saya mengucapkan selamat menjalani proses belajar-mengajar Di kampus teknik pertanian Ucuk tercinta Dan aktiflah di berbagai organisasi kampus Baik itu di organisasi kemanusiaan Atau di unit kegiatan mahasiswa Sesuai dengan minat Pribadi masing-masing Karena disana kalian Akan belajar Mengenai ibu manajerial Bagaimana kalian nanti Memanage orang Bagaimana kalian nanti Memanage waktu Bagaimana nanti kalian Manage budget Atau cost Atau uang Dan bagaimana kalian menage alat dan tahan Yang akan digunakan dalam satu hal Yang nantinya akan sangat berguna Saat kalian nanti Lulus buka usaha Atau untuk bekerja Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap pelantangkan di seluruh penjuru negeri Maju terus Pandang menyerah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nika Caturanga Lulusan teknik pertanian musuh Angkatan 2013 Dan alhamdulillah Saat ini Saya sudah bekerja Sebagai analis Kebijakan dan regulasi Teknik pertanian Ini Tauan-tauan mungkin Didapet dengan Pembagaan Kementerian Perencanaan Kembalikan Asyarakat Di sini Saya akan sedikit Berbagi penalaman Selama saya Untuk pendidikan Di sebuah Tentu teknik pertanian musuh Saya ingin Membaginya Kedalam juga Pengalaman berharga Yang pertama Dari sisi akademik Dan yang kedua Dari sisi non-akademik Ya Dari sisi akademik Wata pun Yang berada di bawah Kekibun Selamat Menjadikan kampus ini Sangat nyaman Dan sangat menunjuk Proses pembelajaran Belajar menjadi Semakin kondisif Karena suasana kampusnya Yang asli Sejuk dan sejauh Dari kondisi Kuliah di program Studi teknis pertanian Pertanian Pertisanya sangat berparah Karena kedepan Penggunaan teknologi Jika pertanian Akabat studi terasas Pertanian Dan langkah yang lepas Untuk memulainya Ajaran kondisi Selain itu Dengan nilai akreditasi Yang diberikan oleh Program studi teknis pertanian Tentu Penggunaan pendidikan Yang sediakan Sangat berparah Mulai dari mata bulannya Yang sesuai dengan Kebutuhan zaman Pasri Atau laborator Lumia lengkap Kurikulum yang bermutu Serta tenaga pendidikan Profesional Dan berpengalaman Dan satu hal Yang membedakan Dosen teknis pertanian Pertanian musuh Dengan kondisi bersama lain Adalah kedekatan Antara mahasiswa Dengan dosennya Yang layaknya Anak kantung Dengan orang tuanya Hal ini membuat kita Semakin nyaman Dari sisi Non-akademi Teknik pertanian musuh Dalam menjuk Pertanian musuh Baik dalam organisasi Maksudu Terbukti Banyak mahasiswa teknik Maksudnya Terbukti Ketua Atau ketiga Organisasi Bukan terbukti Bukan terbukti Bukan terbukti Bukan terbukti Bukan terbukti Bukan terbukti Selain itu Prestasi mahasiswa Dibuat Membukti Pertanian musuh Yang mengikuti Kompetensi Fitnas Juga salah Terbukti Pada tahun 2013 Dan 2014 Rek Dari emas Tahun 2017 Saat Dari makasar Tim dari teknik pertanian Musuh Dari maku Rek Hal ini merupakan Investasi Masal Pak Dan kalian Adap Ini yang dapat Saya sampaikan Pada dasarnya Sejak universitas Memiliki kelebihan Dan kekurangan Yang masing-masing Begitu pula Dengan musuh Yang tak luput Dan penurangan Namun Yang perlu adik-adik ingat Adalah Kesuksesan Di masa yang akan datang Itu tergantung Dan bagaimana Adik-adik sekalian Mampu beradaptasi Dengan lingkungan Yang ada saat ini Dan fokus Dengan apa yang Sedangkan berjalan Sekali lagi Saya ucapkan Selamat kepada Adik-adik semua Karena kemajuan bangsa Di masa yang akan datang Sangat bergantung Pada penerbangan Tetap teriakan Maju terus Pantah merah Sekian dan terima kasih Wasa Molekus Moros Timang Green Magrin Gokrin 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 Gokrin